4 Oktober 1965, pagi itu, pembantu Letnan 2 atau Pelda, Edi Somat, baru saja tiba di kantornya, Koramel Tambun. Sepeda baru saja ia sandarkan, belum sempat ia menuju ruang kerja, sudah datang perintah dari atasannya. Pak, coba dicek di dekat sawah itu, ada pasukan misterius. Tak jelas, anggota terima laporan tadi pagi. Itu suara komandan Koramel Tambun yang tiba-tiba berdiri di depan Edi Somat muda. Siapa? Segera kerjakan. Sepeda kembali diambilnya, Edi Somat lalu menyeberang jalan menuju arah yang disebutkan atasannya. Seberang Koramel Tambun memang perkampungan penduduk yang masih dikelingi sawah dan kebun. Pelda Edi Somat mengayu sepeda dinasnya dengan segudang tanda tanya, siapa pasukan yang dimaksud atasannya tadi, sedang apa mereka, mengapa ada di sawah? Terima kasih telah menonton! Sampai tiba di lokasi dekat kampung, tiba-tiba terdengar suara menghardik. Angkat tangan, turunkan senjata. Beberapa datang berkelebat dengan cepat. Tahu-tahu Edi Somat sudah dikepung ratusan personel berbaju loreng dengan senjata otomatis. Tanpa pikir panjang, veteran pejuang 45 itu segera menurunkan senjatanya. Sebuah senjata laras panjang model lama. Edi Somat tidak saja kalah jumlah, senjata yang ia bawa tampak menyedihkan. Pandangan mata Pelda itu menatapi satu demi satu para pengepungnya. Mereka tampak sangat kelelahan, pakaian mereka juga lusuh. Dalam perbincangannya kemudian ia tahu pasukan pengepungnya tidak saja kelelahan, tapi juga kelaparan. Dialog pun terjadi. Bapak-bapak, kita sama-sama prajurit bawahan. Saya tahu bapak semua lelah dan belum makan. Bagaimana kalau kita ke markas Koramil dulu nanti? Di sana kita sediakan makan. Juga ada tempat bagi bapak-bapak untuk beristirahat. Bujuk, Edi Somat. Setelah dibujuk dan diyakinkan pasukan yang berjumlah lebih kurang 400 orang itu mau datang ke kantor Koramil Tambun. Yang saat itu menempati gedung tua bekas milik Tuan Tanah Cina. Saat ini gedung Koramil Tambun itu dikenal sebagai gedung juang Tambun. Sesampai di markas, senjata dikumpulkan dan ditaruh di dalam sebuah ruangan terkunci. Pasukan yang terlalu lelah ini pun menurut saja. Pasukan yang belakangan diketahui dari Batalion 454 Banteng Raiders Jawa Tengah ini segera mendapat jamuan makan istimewa dari Koramil. Komandan menyuruh saya mencari beras, minyak, dan lauk bauk dari pasar Tambun dan yang masak adalah penduduk sekitar Koramil. Rokok kami kumpulkan dari pedagang buat pasukan itu. Tutur Edi Somat. Dari penelusuran kemudian diketahui 2 Oktober 1965, pasukan tak jelas ini diduga telah bertempur dengan pasukan RPKAD di sekitar wilayah lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Terima kasih telah menonton!